Aduh, terima kasih banyak ya, Fonny. Ini badan, terasa lebih enteng sekarang. Iya, sama-sama, ganteng. Oh iya, ganteng. Ada yang kelupahan. Oh iya, kelupahan apa ya? Uang pijatnya. Nunggu rumah bangkasih ke saya. Oh iya, tunggu sebentar ya. Aduh, kok buit saya nggak ada? Jangan-jangan ketinggalan di taman tadi. Sebentar ya, saya cari dulu ke sana. Kamu jangan kemana-mana. Selamat siang, Fonny. Gimana keadaan di tempat kamu? Aman? Selamat siang juga, beruang. Ya, kebetulan aman sih. Cuman, barusan itu ada sedikit masalah sih. Oh, begitu? Kalau boleh tempek. Eh, kok boleh tempek? Kalau boleh tahu, masalah apa tuh? Jadi begini, ruang. Barusan itu ada si King Kong. Hampir ke tempat saya ini. Minta dipijat. Cuman, dia belum bayar. Bilangnya sih, dia ketinggalan dompetnya di taman. Menurut kamu, apa dia beneran ya? Atau cuman bohongin saya? Oh, gitu? Waduh, waduh, waduh. Bahaya ini si King Kong. Sekarang, udah merajalela. Sampai-sampai, tukang pijit seperti kamu juga, dimat juga sama si King Kong. Benar-benar stres dia ya? Oh, iya. Emangnya, kamu belum tahu tentang si King Kong sekarang? Belum, ruang. Bum tahu tuh tentang si King Kong. Kamu boleh tahu emang kenapa dengan dia? Bahaya kenapa? Jadi, gini, poni. Si King Kong itu sekarang itu lagi dicari-cari sama banyak hewan di hutan ini. Dia sih kebanyakan nipu yang lain. Makanya, saya sama si Maung bekerja sama untuk mencari dia. Mau ditangkap. Oh, jadi gitu ya ceritanya. Berarti sekarang yang ketipu itu saya ya? Ya, belum pasti juga sih. Tapi emang sebelum-sebelumnya ya kayak gitu. Ya, ditunggu aja deh. Oh, nih. Mudah-mudahan si King Kong kali ini nggak ngebohongin ya? Iya, beruang. Ya udah. Kalau kayak gitu saya pamit dulu ya. Soalnya harus kontrol ke tempat-tempat lain. Oh, gitu. Tapi ngomong-ngomong kamu nggak mau mampir dulu ke dalam? nanti saya pijitin. Oh, makasih, Pony. Kayaknya sih nggak dulu. Kapan-kapan aja deh ya. Beneran, nggak mau mampir. Ini gratis lho. Khusus buat kamu beruang. Oh, gratis. Kenapa nggak bilang dari tadi? Kalau gratis sih. Yaudah yuk. Nggak usah lama-lama. Gas ke dalam. Yaudah. Yuk, bro. Ada-ada aja itu si Pony. Pasti sekarang dia lagi nungguin saya. Dikira beneran apa saya mau ngambil dompet. yang nggak dong layal. Hehehe. Terima kasih banyak ya, Pony. Udah pijit saya gratis. Iya, beruang. Sama-sama. Lain kali, kalau kamu mau dipijit lagi, datang aja ke sini. Ya? Oh, iya. Iya. Gampang. Yaudah. Kalau kayak gitu, saya pamit dulu ya, Pony. Ketahuan kamu beruang. Ngapain kamu ditukang pijit seperti ini? Hah? Jangan-jangan. Kamu habis enak-enak di sini. Waduh. Maaf, mau. Kamu jangan salah sangka dulu sama saya. Tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Tadi itu saya habis patroli. Ya, sekalian aja ngontrol ke tempat si Pony ini. Iya kan, Pony? Oh, iya, Bang Maaf. Tadi itu si beruang lagi patroli. Ya, sekaligus kontrol ke sini. Tapi yakin kamu gak enak-enak sama si ini, si Kuda Pony? Iya, tadinya sih saya gak mau mampir ke dalam. Tapi berhubung si Kuda Pony ngajak mampir dan gratis yang akhirnya saya juga mau. Jadi begitu ceritanya. Terus saya gak mau ditawarin juga Pony. Oh, emangnya ambah mau mau juga dipijit. Ya, kalau gratis sih. Mau-mau aja. Siapa juga yang mau nolak. Oh, yaudah. Yuk, masuk bah ke dalam. Yaudah. Ayo. Berlang. Nih, saya juga dapet gratis. bukan cuman kamu saja. Sekarang kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Kalau kamu pergi, awas aja. Saya gebo kamu. Iya. Saya tunggu. Mau. Sekarang target saya harus kemana ya? Kalau ke kiri, ke tempat si telefoni barusan. Kalau ke kanan, ke tempat si monyet. Saya kira si maung gak mau sama hal kayak ginian. Ternyata, dia doyan juga. Malahan, lebih parah kayaknya. hehehe. Waduh, itu suara si maung gaknya? Kenapa dia? Jangan-jangan, dia keenakan lagi ya. terima kasih, poni. Udah mau mincit saya ya. Meskipun ini badan malah tambah pink sekelainya. Iya, sama-sama abang maung. Gimana maung? Servisnya si poni enak. Kedengerannya sih tadi kamu keenakan banget di dalam. Enak apanya kamu beruang. Yang ada. Ini badan terasa ringsek. Loh, kayaknya barusan kamu keenakan banget di dalam. Sampai bilang ah apaan? Itu lagi teriak. Yaitu diinjek-injek sama si poni. Oh gitu. Saya kira itu lagi enak-enak. ternyata kamu lagi diinjek-injek kesakitan. Yaudah yang sabar ya mau yang namanya juga gratisan. Ya gitu. Yaudah jangan banyak ngomong kamu beruang. Kalau gitu kita pamit ke si poni. Poni terima kasih banyak ya. Kamu udah melayani kita berdua. Kalau begitu saya pamit ya. doang. Ayo kita cabut dari tempat ini. Oke. Kas kuih mau. Aduh bingung eker ya. Mana ya? Aduh ada ada ayahnya itu suara sepeda si beruang. Jangan dia lagi nyari saya lagi. Celaka 12 ini daripada bahaya keningan kabur ah. Kabur. Kabur. Disini gak ada siapa-siapa mau. iya. Nah. Benar kan si beruang sama si harimu. Nah. Untung aja. Barusan saya langsung kabur. Kalau enggak bisa-bisa celaka 12 saya kalau ketahuan sama mereka. ketahuan kamu Kingkong. Kamu lagi ngapain disini ya? Jangan jangan kamu mau maling ayam saya ya? Yo ngaku apaan si kuda? Datang datang kamu main uduh sembarangan aja. Gak jelas banget kamu jadi kuda. Udah ngaku aja daripada nanti saya teriakin maling. Apaan sih? Kamu ngomong apa? Saya itu lagi petak umpet disini. Bukan ngomong maling ayam. Aneh kamu lemes itu mulut atasan aja. Mulut kamu itu sampai monyong kayak gitu. Udah sana jangan ganggu saya. Udah kamu itu jangan ngeles jangan bawa-bawa mulut saya itu lihat mulut kamu sampai doer kayak gitu. Mungkin kamu kebanyakan makan yang haram ya? Udah gini aja daripada nanti saya teriak maling meningan sekarang kamu pergi dari sini ayo. Ah dasar kinkong pedan. Ah yaudah udah jangan banyak ngomong saya pergi dari sini rasa kuda stress kuda edan kuda sinting yang kuda kuda